Mai.. Dan.. lo, tipe anak yang kalo SM-A beranteman ga sama? Engga! Gua ngeliat lu kayaknya... Iya! Kayaknya urakan gituloh Kayaknya berandal friendssek bangsan Anjing gitu Lu ga ngasal! Gua lagi coba memedar Gua lagi ngomong Gua mau nanya doum engga Rasanya punya anak apa sih? Vincent dan Dekta, sejak masa remaja, sudah kompak bersama. Dari anak manja, beranjak dewasa, hingga kini dekat usia sedia. Beragam acara, sudah pernah dicoba, hingga nyari masuk penjara. Sekarang menyapa, ini dia yang berbeda, sebut semuanya Vincent dan Dekta, acaranya Vincent dan Dekta. Apa Vincent dan Dekta, Vincent Dekta. Ini orang kaya, tinggal dari Kelapa Gading, reja Arab, everybody. Wah! Ini udah mulai! Gitu, gak ngomong-ngomong gitu. Lu kata tipik, ada 5, 4, 3, 2, 1, dan jangan. Oh iya, kasih tau anjir. Jadi gue kasih tau, orang kok datang marah-marah gue ini. Karakter itu pemarah gitu. Tadi depan nyasar, marah-marah. Ini apa sih studio atau apa sih, gue nusyalahkan in Jing. Gue gak pake Jing, sumpah gue nanya biasa. Reza Arab. Tapi Reza Arab. Wah, lu walaupun ya secara umur lu jauh lebih muda dari kita. Tapi dia pelopor sih. Kita respect banget sama lu, karena lu termasuk awal-awal youtuber-youtuber yang membawa gelombang baru lah. Iya kan? Ngetau. Iya lah lu. Ya udah anggap gitu deh. Lu sama Edozel kan pertama kan? Iya dulu satu channel bareng, abis itu bikin sendiri. Musik kan? Hah? Lu lebih musik kan? Eh enggak. Enggak lah. Game dia game. Dulu main game gue. Oh iya bener. Oh mau ngeprank ya? Ngeprank-ngeprank lo jadi gembel gitu kan? Itu Atta. Beda. Itu bahim. Beda-beda. Beda-beda. Nah kalau menurut lu kayak youtuber-youtuber itu gimana sekarang yang ngeprank-ngeprank itu? Ya serah mereka aja dah. Hahaha. Sama-sama nyari duit gue gak bisa komen. Sama-sama nyari duit dah. Kalau lu konten dulu apa sih Raph? Biasanya Raph? Tapi kok lebih fokus ke musik deh sekarang ya? Sekarang fokus ke musik. Kalau YouTube gua ada cuma buat live streaming doang. Live streaming aja main game gitu. Gabut gitu. Kalau lagi gak bisa kayak kemarin 3 minggu gak live stream ya udah. Tiba-tiba dia ngasih duit. Berapa M tuh? 1 M. Dapet beneran gitu? Beneran? Gue cairin. Oke. Raph lu live stream rekor yang nonton berapa? Oh dikit gue mah. Gue gak terlalu banyak ya. Serame-ramenya. 40 ribu lah. Maksudnya 40 ribu active viewer ya. Yang live tapi ya? Iya. Itu ngeliatin lu main game doang? Waktu itu ada main game. Ada juga waktu itu gue sama Wendy gitu-gitulah. Sekarang lebih ke keluarga kali ya. Sama Wendy live streaming apa? Lagi itu? Ngobrol aja sama dia mah. Wah gak seru dong. Masa ngobrol doang. Masa itu. Iya gak apa-apa. Kalau lu mau kan buat gebrakan baru. Kita gue tonton deh. Upload gue aja yang nonton. Iya gak mau. Ngasih linknya ke lo doang. Ini unlisted ini. Tapi kita ngomongin masa kecil ya Reza Arab ya. Ternyata dia ini dulunya orang kaya bro. Ini gue udah riset nih rap. Riset ternyata dia terus. Ini tim kita riset rap. Iya. Dulu bokap lo Arab kan? Enggak ada. Bokap lo bukan Arab. Cina totok bokap gue. Nyokap? Salah riset gitu. Nyokap lo? Nyokap gue plan bang. Enggak gak. Sok tau nih orang ini. Kan dia emang ini. Kan gue. Tapi bukannya lo orang kaya sempet ke Amerika gitu. Mana ada gue belum pernah sentuh Amerika anjir. Belum pernah gue. Tapi kan dia udah ke Times Square. Bapak lo ke Amerika. Bapak gue kaya ye. Dah ya berarti anaknya kaya juga dong. Ya kan dia cabut kurang ajar. Oh. Gitu. Sorry ya Rap ya. Gapapa udah mati juga. Meninggal. Meninggal. Sorry sorry sorry. Maaf maaf maaf. Jangan akut. Gapapa. Lo bukannya sama bokap lo gak baik ya? Enggak. Kapan terakhir ketemu bokap lo? Gatau. SMP kan? Kaktu kecil. SMP? Iya. Lo yakin bokap lo? Sekarang dimana lo gak tau kan? Terakhir udah meninggal Sumba. Gitu tuh. Oke mungkin Harap belum tau selama ini Vincent. Gue juga belum tau lo ini. Gue juga lagi nyari ini mau kemana. Kepada dengan sinker. Gitu kan? Gitu 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 gitu. Ini aja. B ego ternyata. Dia tinggal di gelodok bro. Ini aja. Lu tinggal di gelodok dulu kan? Enggak sekolak. Sekolak di belakang. Sekolak di gelodok? SMK yang 11 ya. Ngerakit elektronik ya? Enggak. Dia kan gelodok. Kekron paling aja. Masuk aja pak 10 D. We! ini lagi pesen makanan, pesen makanan gue syuting begitu gue syuting sama ninja gue syuting sama ninja ditugasnya juga begitu oh iya iya, bener waktu ditugasnya gitu nya ciri khasnya gitu itu signature nya begitu berarti ya bokap lo hubungan lo dengan bokap bukan hubungan yang ayah dan anak yang baik lah ya gak ada hubungan raf lo deketan sama Vincent sana oh ke gue sini dah sini lagi, lo kalau gak ngambang sini aja lo tapi gini raf banyak mispersepsi soal lo, gue jujur gue awal gue belum kenal lo, dulu belakang kayaknya tau doang ya, belum ketemu belum ngobrol, ini kayaknya orang belakang pas ketemu di tonight show ngobrol, bike of air on air, lo yaa lo apa adanya, lo ya begini gitu oh jadi gue gak belakang belakang belakang, tapi in your own way lah gitu padahal gue udah berusaha banget loh gue masih dianggap belakang tapi dia orangnya baik ternyata orang gue whatsapp dia, eh rap main ke youtube finish dong, ayo ayo kapan langsung orangnya gak ada apa gitu, pamri emang harus apa, emang harusnya gimana iya terus ngomong wah sorry ya gue sibuk atau apa gitu gue kenapa orang baik malah harusnya kan memang begitu kan gimana sih maksud lo ga harusnya kan memang harusnya baik kan rap jujurnya gue lagi lemes banget nih rap ya itu kan cara lo gak tau hari nya ada syuting kurang tidur kurang tidur tapi lo tau dong bahwa orang-orang di luar sana mungkin yang kurang begitu mengenal lo menganggap lo adalah banyak yang ngomong ya rap ya banyak pengil nih anak nih banyak lumayan karena gak disukanya karena susah di apa sih maksudnya jangkau iya gitu kalau mau ngajak apa-apa gitu kok lo mau kesini? kok lo mau? because i respect you wow itu yang membuat kita juga respect sama lo Jar siapa namanya? Reza pak Jar siapa? pak Jar karyawan lo bego ada karyawan kita mukanya kayak burger penyi pak Jar iya tapi terima kasih makanya tadi lo pas dateng juga terima kasih lo dateng kesini ke kita ya gitu iya lagi kita ngomongin masa kecil lagi lo didikan lo gimana rap? waktu kecil didikan gue waktu kecil maksudnya sama nyokap doang ya? sama nyokap doang gak punya dulu? orang gak punya? iya gitu aja bisa hidup aja bisa makan nasi aja gitu preman gak lo waktu kecil? sebelum mati suri kagak setelah mati suri iya iya kenapa gak terus-terusin aja? iya gak tau gua juga bingung kenapa ini lu beneran mati suri kak? beneran dia lambungnya bocor 12 jam gua udah di kamar mayat ah gara-gara? pokoknya dulu gua kan lahir 7 bulan itu kecilnya cuman se se lahirnya cuman se botol air mineral gitu lah sekecil gitu mereknya? iya galon aja gede banget dimasukin dari Spencer tadi berarti lu lahirnya lahir premium 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 VIP 7 bulan 2 bulan lebih awal dengan kondisi yang yang gak gak sempurna jantung gua lemah banget lambung lu bocor katanya itu gak pokoknya pas dari lahir sampe sampe SD itu emang ya apa ya lemah gitu lah ketawa sedikit muntah lari sedikit muntah pokoknya kayak gitu terus sampe pas yang sebelum mati sendiri itu komplikasi 4 penyakit dari demam pada darah dulu terus tekanan darahnya drop terus muntah terus ngeberhenti lambungnya robek dari situ baru komplikasi semua jantungnya kena ayo udah mati berapa lama ref? 12 jam itu udah dianggap meninggal? udah dianggap meninggal udah di kamar mayat nyokap udah sedih-sedih itu di kamar mayat atau nyokap lu gak? nyokap lu pada keluarga lu ada yang nangis gak? pas lu meninggal gitu kan gua gak tau pak iya sih iya sih tapi kan lu pas bangun dikasih tau tadi mamu udah nangis-nangis gitu gak? atau biasa aja atau eh bangun iya udah ada keluarga aja cuma pas gua melek itu di kamar mayat cuma ada nyokap doang lagi nangis gitu loh gak mungkin nih kamarnya pasti pasti ada mayat-mayat lain dong namanya kamar mayat ngaco nih iya masih di kamar mayat cuma dia sendiri yang rasa gua bangun ngak ada yang lain maki yang lain bangun juga lagi iya ada-ada ada ada gue lu gak inget sama sekali waktu itu sama sekali gak? gak inget mati suri lu gak maksudnya kayak ada lah kalo orang-orang gitu ada journey nya gitu ada 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 lah apa yang waktu itu lo liat apakah gue pernah amnesia tuh gue kaya mati suri juga cuman gue kaya liat ada pintu terang banget gue ngelangkah atau engga ya kalo lu ada ga gitu ga ada sih, gue cuman sama nyokap doang di apa sih padang rumput gede gitu udah ada pohon satu udah sama nyokap aja lari lari gitu bercanda bercanda ah sedih karena gue waktu itu umur 9 tahun masih kecil tapi bukan sama nyokap baik banget ya lo sayang banget sama nyokap sekarang masih ada rep? masih? ulang tahun di hari ini wah happy birthday tadi dia bilang katanya gue ke ulang tahun nyokap gue dulu itu yang membuat gue tambah respect kita tambah respect sama lo di hari ulang tahunnya nyokapnya gitu dia bilang oke gue bisa dateng tapi gue ini mau surprisein istri apa nyokap gue dulu katanya kok istri nyokap tuh gimana? ga nyokapnya iya nyokap gue istri suaminya berarti kan ya iya pasti iya semuanya udah ga ada rep kalo mati suri tuh sama timun suri tuh sama ga sih? beda ya? itu yang lebaran apa? bisa serius ga sih? dia tadi bercanda mulu mati suri kalo permaisuri lu tau? ga bercanda mulu ga ada seriusnya tapi setelah itu ga pernah lagi masalah kesehatan rep? anehnya setelah itu semuanya kan langsung di pas melek nyokap kaget soalnya gue ngomong gitu mah caca dimana? pangilannya caca panggilan rumah terus udah gitu nyokap kaget teriak langsung keluar panggil dokter apa segala langsung masuk ke ICU lagi itu semua ilang lah sembuh tapi dari situ perbedaannya adalah dari yang gua cuman anak bocah gitu yang kayak anak nyokap banget lah cuma main game gitu gua jadi berontak gitu kayak ngatain nyokap gua terus kayak gua mau pulang anjing gitu terus gua cabut infusan gua cabut dar dar infus infus orang lagi infus infus gue infus gue infus gue infus gue infus gue infus tuh sendiri iya ya terus iya ya urang cabut kan tapi jadi rebel berarti? iya jadi gitu semenjak itu yaudah ya berubah aja gitu ooooh ga tau ga tau perubahan itu karena ada peristiwa itu atau? kaganger lu berontak dari diri lu sendiri ada apa? kaganger yang gua cuma inget itu part itu doang kalo gua tuh dulu gimana terus sekarang gimana tapi semua memori masa kecil gua udah ga ada 9 tahun kebawah tuh berarti ilang tuh memorinya? iya tipis-tipis aja gitu ya ga yang detail gitu gimana udah ga inget sama sekali gua berarti lu sadar bahwa lu dikasih second chance lah main di atas bahwa lu untuk kembali lagi kasih untuk dosa lagi berbuat lebih banyak dosa lagi gisok wah gokil juga sih di umur 9 tahun mati suri 12 jam iya kembali lagi kondisi kesehatan mendadak jadi ilang semua jadi bagus semua tapi ada satu perilaku yang rebelnya itu iya berubah ya itu ga bisa di ga tau gue ga pernah gua tanya nyokap gua ga pernah mau cerita dia kayak dia yang penting lu hidup lagi gitu ga pernah mau cerita sampe sekarang ada apa mah apa yang terjadi ngapain gua apa segala gitu lu telepon nyokap lu kesini kita pancing-pancing untuk ngebongkar itu mau ga jadi bagus kali kasih dia ga mau cerita sampe sekarang ga mau ga mau kenapa ya pasti ada sesuatu tau eh lu berapa bersaudara sih anak tunggal oooh alah ketunggal udah ya bingung dia nyamuknya hahaha paham gue paham apa sih lanjutnya dan dan kalo bisa dibilang lu sebagai manusia karir lu dimulai saat lu menjaga warnet iya dari SD iya deh dari SD lu jaga warnet iya dari SD lu jaga warnet udah bisa menghasilkan uang dong berarti tuh kalo dulu di kasih billing gratis oooh dibayarnya dengan main game lu kayaknya gila game banget tadi kecil ya Raph ya karena cuma itu waktu gua masih yang anak mama itu nyokap gua cuma kasih PS dah lu main seno gitu gua ga di kasih keluar ga di kasih kerumah temen temen juga ga boleh main itu juga rahasia kenapa nyokap lu memperlakukan lu seperti itu kan pasti ada sesuatu hal itu Raph entah gua tanyain ya engga lu nanya dari kemarin kenapa lu nanya sekarang kalo gua sih penasaran banget ya kalo gua ya lu tanya sama nyokap lu lah gua boleh keluar oh boleh 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 gua ga pernah boleh keluar apa lu mau ke keluarga gua aja boleh keluar eh ini gimana sih hai Vincent hai Desa aku denger beritanya ah berita apa sih kamu hari ini berulang tahun best be best be to you best be best be to you ini ada yang buat kamu dua kardus kopi abc susu wah terimakasih ya Desa ya kopi abc susu memang favorit aku tapi aku hari ini tidak ulang tahun dong ah masa sih iya ah berarti aku selalu denger gosip iya mungkin bisa disempat untuk ulang tahun kamu nanti sebelum ulang tahun aku sudah aku habiskan aku suka sekali iya 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 ini memang cocok diminum saat nongkrong barang teman-teman mantapin aja hari lo sama kopi abc susu nikmat susunya mantap kopinya udah bebas lu SMA berarti lu ga gaul dong SMA udah gaul oh udah boleh SMA udah gaul eh tapi keluar rumah nggak nggak beri keluar rumah nggak terlalu masih main lu anak rumahan buat di main game aja karena dia udah dibentuknya gitu dari SD SMP nya udah begitu jadi SMA walaupun boleh keluar tapi lu udah mager aja kayaknya ya dan itu mungkin salah satu hal yang gua sesali ya karena pas gua ketemu Wendy terus waktu itu lebaran Chinese kan Shinchia kan Shinchia gua diajak ke rumah keluarganya Wendy di Medan i don't know how to act i didn't know how to act gua ga tau karena gua ga pernah main ke rumah orang iya gua ga pernah ke rumah temen apa segala jadi gua ga paham nyelonong-nyelonong aja gitu masuk santai bikin teh upload TV kurang ajar banget itu lu ga mau masuk bahkan gua ga berani masuk pertama ga berani karena gua ga tau gitu iya 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 kaguk terus keluarga mereka gimana liat lu begitu ya abis itu Wendy baru didik pelan-pelan mereka ya setelah Wendy kasih tau ya gapapa tapi lu SMA pacaran ga? engga berarti lu baru pacaran setelah sama Wendy? oh engga setelah lu SMA nah itu udah bisa dong harusnya kan udah bisa gimana tapi ga ke rumahnya di hotel kan kosan dong kan cuma mampu ngekos ya 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 berarti lo bersosialisasi pun lo agak canggung berarti ya canggung 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 lumayan sampe sekarang kebawah gak rep? iya bisa dibilang begitu bisa dibilang kalo gak seaktif lo berdua mungkin gue bakal diem iya 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 dan lo tipe anak yang kalo SMA gitu beranteman gak? enggak gue liat lo kayaknya urakan gitu lo kayaknya berandal, brengsek, bangsat, anjing gitu lo gak mau kesel ngomong gue lagi coba membedak gue kesel ngomong iya 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 berarti bukan berantem ternyata anak rumahan obinya main gimana? ya berantem enggak cuma ya motoran mah ada kayak gitu-gitu ada sempet ya gitu-gitulah apa tuh? gak deh ngeband ngeband nah musik dari mana rap? musik dari mana? ya maksudnya lo punya bakat musik dari mana? mana ada gue bakat musik nah lo sekarang lagi nyiapin dia mau collab sama yellowclaw dia sebenernya konseptor ini anak iya gitu tuh konseptornya bikin ini 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 kayak generalnya gitu tapi lo main musik gak bisa rap? gue gak paham nada sama sekali sampe sekarang eka udah ngajarin tetep bego gue tetep bego eka gerat sampe bohwat ngajarin gak bisa gila eka sama gerat ya gila skill musiknya sama edang-edang iya mereka gila berarti lo kalo mereka sama mereka tuh tugas lo apa rap? mereka bikin lagu baru kirim kayak lagu nih baru terus lagu udah jadi demo gitu dikirim rap nih lagu baru gitu misalnya udah ada 7 gitu ya yaudah gue pilih gitu iya dd gue pilih mana yang mau dirilis gitu wow gue dengerin terus gue ya emang tugas gue udah kayak dengerin apa nih yang lagi hits dan future nya apa yang bakal like gitu gitu oh iya iya visioner menur gue ini nih gitu udah gitu udah abis kalo mereka selesai bikin lagu udah gabut mereka tetep bikin lagu tapi maksudnya sisanya tuh gue lirik video klip promo sih semua gue nah lirik lo berarti buat ya kalo lirik gue bisa nulis kalo lirik bisa gue gak tau kenapa gak tau dari mana dan bahasa inggris tuh bagus karena dari game iya gak sih? karena dari game sama lingkungan juga mungkin hah lingkungan emang bahasa inggrisan? dipaksa bahasa inggris sebenernya kayak ada dj nya barung family Sik itu tinggal di Indo terus Jien Sebulba di Indo juga orang-orang ini dia orang luar nah pertama kali yang bener-bener bikin gue merasa malu gak bisa baca inggris ngomong ya untuk baca bisa gitu untuk ngomong gue gak pernah berani itu Brian itu Brian iya gue harus beri kredit ke dia karena dia yang waktu itu lagi ngumpul terus dia kayak cengin gue yo he can't speak english itu gue dicengin abis lah jadi dia itu gue kayak fuck i can't wah dan sekarang gue lancar banget enggak juga iya elah tapi gue ngeliatnya gitu rap jadinya rap maksudnya Eka musisi yang hebat Geralt musisi yang hebat tapi tanpa lo disitu mungkin mereka don't know how to how to nya gitu atau ya kan lo yang ngejalanin itu kan lo ibaratkan lo yang main caturnya tuh lo gitu yang majuin peon lo strateginya dan lain-lain gue sendiri lo ada manager juga iya sama manager otaknya lo lah gitu gak bisa mereka tuh kayaknya gak ada gunanya sebetulnya rap hahaha anjing Geralt anjing lo lu pake ini aja deh nada apa nada apa dia bisa lo tapi ngomongin lati aja nih yang udah internasional tuh itu kan lo disitu sebagai ya konsep tau lirik lirik dia yang buat oh lirik juga lirik iya iya lirik musik video sama promonya wuhh dia ini kreatif banget dari siapa sih rap sebetulnya iya gak tau bokap nyokap gak ada yang di dunia nyokap guru dansa latin caca wih keren abis sampe sekarang masih masih wah keren banget tante keren nyokap lo rudy wawar bro bukan bukan kan rudy wawar kan latin juga tapi caca ini caca manggilnya caca kan caca ya iya caca kaya manggilnya caca kaya manggilnya bini juga kok dari oh reza enggak enggak caca itu dari dance latin itu karena di umur 3 tahun gue udah bisa dance itu oh iya iya di umur 3 tahun oh di umur 3 tahun ini biasa kalau di acara tv eh praktekin dong kita mah coba liat tuh kayak apa beda bahasa aja beda bahasa tapi gak usah lah ngapain beneran bisa dan salatin tuh kayak apa sih kayak yang ini ya iya iya gitu-gitulah gitu-gitulah terus lu gak perdalam gitu nyokap lu ngajarin lu terus gak caca itu enggak enggak mau dia enggak mau sampe gua terjun ke situ enggak mau sekarang nyokap masih aktif ngelatiin gak masih oh masih oh keren banget ya berarti kan ada darah seninya dari situ lah ya mungkin darah seninya dari situ dan kalau lu cuma main game-main game yang ya dan berteman otak visioner lu itu dari lu mau pelajari itu di di strategi game mungkin ya gak tau men gua juga bingung dapet dari mana lu pertama Chinese ya jiwa Chinese ya oh bisnis mungkin bokap gue kali ya mungkin dari bokap lu sorry Chinese banget Totok Singapur loh bukan Cina dong Singapur ih ngaco nih orang nih Cina 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 Singapur iya oh betuk ya jual ice cream gak di pieces Hehehehe jenis atas dasar apa sih lu buat itu lu pasti udah mikirin maksudnya enggak nyangka dong pasti sampai sebegitu besarnya tuh kalau gue bilang dia bakal dia nyangka dia nyangka pastilah ini ini bukan-bukan sama tapi lu sudah menyangka itu udah pastilah kenapa lu bisa yakin gini sa kalau kita nih kita main musik yuk ngeband yuk gitu kalau dia bukan gitu bukan gua yuk kita bikin ini karena nanti kita akan gini 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 ya bikin WG gue bilang gitu karena one day kita di tomorrowland gitu ya oh iya udah visioner visioner tapi keren banget sih lagu itu jujur aja sih liriknya lu itu kan ada jawa-jawanya kan ya kalau yang jawa sih Sarah Fajira yang bikin oh dia yang buat ini ya bagus yang itunya yang lainnya malah kurang ya sampah memang berarti niat lu main di tomorrowland ya semua festival gede lah ini karena covid aja karena pandemi ya kalau nggak udah pasti lebih jauh melangkah dengan lati itu kan ya tapi belum tentu itu juga bisa jadi kalau nggak ada pandemi pati eh lati nggak bakal meledak bisa jadi kenapa nah ini juga kenapa strategi juga lu tahu berarti ada sudah akan ada pandemi kedepan sebelumnya kenapa apa hubungannya kok lati nggak akan meledak kalau nggak pandemi lati gede karena kreator-kreator pada bikin itunya loh pada bikin actnya gitu pakai lagu lati loh yang yang makeup itu oh iya 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 kebantu tiktok ya iya gitu-gitu sih sampai akhirnya muncul di Times Square lu pertama kali ya sekarang kan udah lu rame tuh ya rame ya rame loh sekarang kan tinggal bayar loh kalau dulu-dulu emang karena nggak tahu gue dulu tiba-tiba dari label nggak paham karena karya kan nggak paham gue lu label-nya berarti apa? Astra Works di Los Angeles Honda segalanya tuh berarti ya Astra bukan itu Astra Astra Spare part lu ngomong anjing nggak paham Spare part lu Spare part anjing Spare part Spare part tapi lu tuh berarti agak introvert ya orang ya? iya nggak juga kadang suka pengen nongkrong juga gitu tapi lu nongkrong nggak? kagak nah itu dia lu nggak punya jarang-jarang lu kalau nongkrong sama siapa biasanya? temen gua dua doang Winston sama Nico udah cuma dua itu doang? iya dua itu doang sirkel lu berarti cuma dua itu doang? iya bisa dibilang gitu lu kenapa sih kayak malu-malu gitu? nggak tahu gue bingung lu kapan terakhir ketemu Wilson sama Nico? sebulan lalu kangen nggak lu sama dia? nggak nah bukan Vindes namanya kalau kita nggak ngebahas soal masa kecil lagi yang lebih dalem masa kecil lagi kita balik lagi masa apa hubungannya? lu pikir kita mau mengundang Wilson ya? nggak nggak gua nggak tahu nomor teleponnya saja lu kenal juga kagak kita juga baru tahu si Wilson ini next lu akan ngapain lagi si Virginius? apa yang lagi lu siapkan? udah tahu juga bakal ngapain? kedepannya bakal sebesar apa? udah berarti udah bisa memperkirakan dong kan sebenarnya dari lati ke sekarang nih agak jauh nih lu ngeluarinnya banyak yang ya bakal udah ada sih ya plan-plan semua udah ada yang pasti yang pertama tour dulu aja tour dulu tour di luar maksudnya 2022 berarti ya? start ya? iya gimana aja? sementara masih Asia dulu terus sama edisi paling pengen ya pengen keren abisnya keren ya maksudnya bisa iya iya bisa sampai segitunya tapi kebetulan karena disini gua mau shout out juga sama buat satu DJ ini gua bingung kenapa media di Indonesia nggak cover dia namanya Blue Claire dia salah satu temen dari Virginis juga dia sekarang udah main di EDC sekarang lagi di Los Angeles sekarang lagi di US dia lagi tour US oh iya tapi nggak di cover sama DJ Indonesia DJ Indo Blue Claire gua kayaknya pernah denger deh pernah denger Blue Claire iya 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 kenapa-kenapa nggak di cover udah kan dia prestasinya luar biasa nggak ngerti gua men atau kurang promonya sampe akhirnya nggak kelirik nggak tau men dia sampe udah sama Zed udah sama siapa disana men kita-kita yang temennya kayak anjing gue so proud of you bitch tapi media ini kok nggak nge cover gitu gua bingung aja sih eh Networking lu kok bisa ketemu sama iya sama Yellow Claw sama iya itu dari mana sih Rap? kalo Yellow Claw dari yang temen gua yang di barong family dari SIG kalo Rehab dia DM gua tapi gua nggak bales 3 bulan dia DM lu dia DM gua tapi gua nggak bales 3 bulan terus gua liat pas gua lagi mau different request different request ya iya dia DM request gitu gua diemin gitu terus pas gua lagi di Kalimantan baru landing gua cek-cek DM serobo gabut gitu di mobil wah gitu terus gua liat udah 3 bulan yang lalu abis itu baru fuck lu bales terus gua bales terus dia bales lagi 3 bulan kemudian gua bales ini orang baru sekarang 3 bulan gua bales kalo teleponnya tau kesal ya ah sombong gitu kok lu nggak bales lagi di rehab wah jin tapi kalo lu bilang tadi kenapa media Indonesia gak nge-cover Blue Claire sekarang media Indonesia bukan apa meng-cover apa yang lagi rame dibicarakan di ciral dulu baru-baru menjadi ini kan tapi lu udah mas Z harusnya sih udah enggak gua kayak ooo maksudnya kan ya walaupun dia udah manggung di luar gitu kan tapi kan ntar kita bakal balik ke Indon iya iya bener gua pengen dia lebih di apresiasi juga gitu keren juga dia udah manggung WG aja belum manggung disana gitu kasarnya iya 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 gitu udah kesini ntar siapa? Blue Claire ini Reza Arak udah disini oh iya siapa? Blue Claire nanti gua DM iya 3 bulan lagi 3 bulan lagi di jawabnya iya 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 ada seorang DJ ternyata DJ Indonesia iya sayang banget ya karena tadi seperti Reza Arak bilang udah mau di dimana-mana dimana-mana dan udah pernah sama Z juga iya 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 kacau keren apa? Maggie Z anjing Maggie Z anjing anjing tadi emang bukan dia emang gua pikir dia juga bukan? wah kacau kotak ini Arak harus minum terus dia dia orang yang dehidrasi iya di sini mati suri kan libet kita hobi anjing 12 jam 12 jam lagi ngobrol bagi mati suri kita ngobrol dulu Vincent bagi mati suri kita ngobrol dulu 12 jam kayak ada tombol on off nya gitu cuek aja tapi lu itu bundle ga sih bandel itu apa ya? ya bundle dalam hal ya apa ya lu mabok ga? dulu kalo dulu ya lihat saya 10 tahun lalu ya obat pernah nyentuh oke mabok udah pasti gitu kalo sekarang engga setelah menikah kah? engga apa yang merubah hidup lu sampe akhirnya lu ga mau lagi nyentuh kayak gitu-gitu kalo obat mah memang gua cuma mau nyobain doang gua mau nyobain sampe pik-piknya tuh semana gitu gua cuma pake inekso gitu oke jadi cuman gua cuma mau nyobain pik-piknya tuh sampe mana sih gitu ga sekarang udah berhenti sama sekali lu sekarang jualan doang katanya ya? hehehe ngecer sih sekarang hehehe jadi lu cuman niat nyobain sampe pik udah selesai ga? gua pas udah tau terakhir pokoknya sekali itu delapan aja oh gila lu iya gua ampe sekarang enken delapan? gua bener-bener setiap hari pak dulu pak dulu ya dulu banget ya tapi duken delapan mah keterlaluan lo itu langsung wah gempa bumi anjing gempa merem melek kayak gelup anjing lapan itu parah? iya satu kita biasakan setengah-setengah dulu setengah kok kita? kok lu tau? kok kita? kok kita? iya salah salah gue dulu juga gua iya dulu kita ambil ibadah yang sama deh dulu hehehe heee kamu haaa he hai kodri hai bambang hehehe mikirnya lama ya iya kok tiba-tiba kodri basah eh kenapa sih tangan lu basah? tadi itu abis bantuin si jasiman driver gua ganti oli oh waw mobil gua ga enak banget bawahnya padahal kan mobil gua tuh mewah-mewah gitu heran dia wah lu jangan-jangan salah pilih oli loh pake STP oil ga? aduh engga nadi eee payo ye nih gua kasih tau STP oil ada 3 pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan defsta oh iya yang pertama adalah full synthetic motor oil 5W 30 wow nih anti wear formula pada oil full synthetic SCN formula STP mampu menjaga suhu mesin tetap stabil walaupun dalam kondisi ekstrim sekalipun apalagi pada kondisi padatnya lalu lintas di perkotaan Indonesia dengan kondisi stop and go nih yang kedua gua tau ini synthetic motor oil 10W 40 itu tau ini pas banget Vincent buat kita yang tinggal di daerah iklim tropis karena lebih tahan panas mesin gampang start pada suhu dingin betul tetap tarikannya selalu ringan dan mulus di segala medan ini biarpun suhu operasi mesin sangat panas ini cocok buat mobil tahun 2018 kebawah tuh nih yang ketiga ini adalah synthetic diesel oil udah namanya aja udah diesel fungsi dan kegunaannya sama tapi ini khusus mesin diesel memberi perlingkungan ini ini yang ketiga synthetic diesel oil namanya aja udah diesel ya kan fungsi dan kegunaannya sama tapi ini khusus mesin diesel memberi perlindungan ekstra untuk semua mesin diesel baru atau lama kompatibel untuk turbo charge TDI DI intercool common rail betul sekali tuh engkau paham jadi bilang sama si jasiman mobil lo ini pakein STP oil ah baiklah kalau begitu Henry saya cabut dulu saya kasih tau jasiman baik kubro tadi nama ku Bambang tadi nama ku kamu lupa ya iya kodri 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 ya kalau gitu Husein iya dia bilang kodri berapa terus abis itu setelah itu lu parah gak kondisi lu atau lu biasa lagi ya besoknya udah sadar lagi itu cuma sejam abis itu udah normal ah gila sejam normal abis itu oh gue udah tau oh kayak gini doang terus karena udah karena gue bantai terus kan terus telusan gitu gue cuma mau tau happy nya pik piknya semana gitu terus imun kali lu udah iya kuat banget terus dulu juga gue di jadi kota juga kan kebetulan sebelum semua ini sebelum MC sebelum youtube itu gue di jadi kota dulu di club apa 36 wah oh iya iya gua pernah pernah gak tau ah 36 gimana nice saya gak tau club 36 gua tau 1001 residential disana oh enggak 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 jadi ya lepasan aja gitu tapi guru gua itu dj resident di 36 samuel namanya oke 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 dan lu pertama nato umur oh lupa banget gue lupa banget gue lupa banget ini under substance lah ya ini full loh tapi sampe badan semua ya enggak enggak belum belum akan 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 apa kepikiran gambar apa lagi lu naruto di punggung full naruto sama kurama lagi bikin tato kartun-kartun begitu lu kayak wendy lu lu apa lu lu apa kayak wendy lu bilang anim kartun lu anim kalo anim tuh beda sama kartun lu lu aja tato lu voltus fight ih kartun anim bego voltus voltus tuh ini langsung ditunjukin gitu dia suka banget voltus soalnya lu naruto emang maniak banget iya suka suka banget lah suka banget dan lu gak inget tato pertama lu apa hero dota game juga ini buatnya semua ceritanya tentang game ya ini game ini game ini disini game ini disini blok ini anim dua lagi di cover up gua mau bikin apa itu ini tadinya apa kenapa di cover ini tato pertama gua hero dota itu karena dia suka banget game kebayang gak kalo dia hidup di jaman belum ada game game kan tato nya gatrik galasin iya bener benteng 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 bola bekel kalau ada lo bola bekel sama biji bijinya repot banget lo boleh mau nambah lagi boleh sama wendy boleh dia mah gak masalah padat kalau punggung ini nanti mau digengbang rencananya wow maksudnya 5 orang atau 8 orang langsung biar cepet selesai oh gitu di titit ada gak? eh belum tapi kepikiran? enggak yeh buat aja gue pengen tau nama arab tuh dateng dari mana sih? dari warnet karena aw gak paham panggilnya kayak gitu oh dulu lu kan chinese jelas jelas enggak ya kan tapi begini pabentukannya dulu kan gue sekolah di cina beteng sekolah di kristen dipanggilnya Arab pake B dulu oh Arab Arab pake B dulu baka mah tuh pada tonight show di tonight show di youtube tuh ditulisnya Arab pake B salah banyak yang protes Arab p p p nah itu Arab kenapa p? enggak paham dibalik aja mungkin biar kagak rasis ya hehehe iya 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 eh tapi lu muslim ya? sekarang buddh oh sempet muslim? iya iya dulu muslim sempet? sempet sebelum buddh? sebelum buddh sekolahnya di kristen? sempet hindu? belum katolik? belum kong hucu? sinto? kong hucu bokap? oh iya kong hucu bokap nyokap? nyokap muslim sampai sekarang nah itu berarti lo lahir dari keluarga yang berbeda? iya gak ada masalah ya? kita bertiga juga sama nyokap gue kristen, bokap gue islam nyokap Vincent islam, bokapnya kristen jadi kita mengerti apa yang lo rasakan asli asli aduh gue aja geli dengernya udah cape gitu tuh orang udah cape gitu nyambunginnya pokoknya itu gak ada di otak gue yang denger kalau wendy apa agamanya? wendy buddha dari awal lu ikut wendy? iya ikut wendy lu waktu ke tunai cia sama wendy itu baru tuh ya baru sebulan baru nikah waktu itu baru nikah sekarang kan udah jalan udah mau setahun gimana kehidupan? makin menenangkan kah? seru sih lucu aja gitu lucu aja kayak ada tanggungan gitu maksudnya tanggung jawab gitu bangun eh ada orang gitu kan biasanya? ha? biasanya? ya sendiri masa bertiga kiri kanan ada biasanya kamu kamu aduh kamu siapa ya? gak gak Niko yang tadi mbak niko sama wilson niko sama wilson winson 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 apa tapi yang lo rasakan paling berubah dari lo sejak sama wendy setelah menikah tapi seneng gue ngeliat lo sama wendy di trusaha itu ya apa adanya gitu apa ya? itu mungkin lebih apa ya? ee lebih divorce buat ditaksa buat dewasa gitu kasanya kan gue dalemnya masih bocah banget sebenernya emang gue bocah pak bocah banget umur berapa sih lo? rep? 34 apa yang menurut lo bocah banget kenapa? emang bocah gue dalemnya selfish masih selfish gitu enggak semuanya masih mau main gue tuh cuma mau main game gue tak ngomong apa-apa di dunia ini gitu cuma pengen main game gue tak beneran aduh pak ini gue sebelum nikah gue di mobil gue nanya pertanyaan yang sekarang gue baru sadar itu teh tolol lepisan sih apa? gue nanya sayang nanti teh kalo udah nikah aku masih bisa main game enggak gue nanya gitu anjing gue nanya gitu terus diomelin namanya ya masih bisa lah goblok gitu lo ketemu wendy dimana sih? ketemu wendy di twitter eh enggak 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 di twitter di twitter ketemu saudaranya terus abis itu baru kenal wendy dia katanya ngefans sama lo kan? saudaranya dulu oh dulu cewek saudaranya cewek lo suka sama saudaranya apa? kagak enggak kagak dong siapa tau kan kagak nyambung kesono first impression langsung lo suka? wendy iya pertama kali liat kali liat gila cina putih bener gitu oh iya iya itu emang emang doya nega kan gitu yang Chinese gitu iya cari yuk tapi dia orangnya juga kayaknya ini ya apa support lo banget ya? siapa wendy iya banget banget tapi caranya beda aja lo cinta sama dia rep? iya 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 lah iya maksudnya cinta kadang-kadang kan orang sayang 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 baru kawin tanya lo cinta sama dia kan baru kawin iya iya setahun juga makin lo entar deh 15 tahun lagi gue ke Findes hahaha lo tanya lagi coba iya kalo masih enggak pasti tanya lagi cinta lo? makin cinta gue nah itu ya itu jawaban yang kita harapkan iya bisa diedit? hahaha kalo yang ini udah gak bisa anjing dia emang nyari masalah hahaha eh di rumah lo tuh kayak sama wendy gimana? main game aja udah kan lo kejanduan game dia masalah gak lo main game terus? asal tau diri aja gitu kayak kalo udah jam 3 ya ya di omelin lu main game udah jam berapa-jam berapa sih? gak tentu pak gua bisa gak stop tapi lu tetep multitasking gak? maksudnya ke wendy tetep ngobrol gitu gak? eh sesekali ngecek sama gua tetep kerja juga sambil kerja juga waduh berarti wendy udah terbiasa dengan itu ya dia akhirnya tetep main game juga gak? dia main game juga tapi ya maksudnya gak sesering gua dia lebih fokus kerja aja lu selalu main game apa sih? gua main banyak kok Apex Valorant banyak lah roblox ha? roblox gak? agak roblox roblox minecraft minecraft haaa anak lu bang? anak lu kuotanya juga abis mulu hahaha oh tergila gila dengan game apa sih apa sih yang lu temukan di game sampe lu kayak begitunya? ga tau gua karna suka bingung lah sama orang yang caru kayak adek gua kan juga tuh iya adek gua juga gila tapi konsol tapi konsol oh maksudnya? konsol kalo lu lebih gememek ya? lu ya? bukan itu konsol PC PC lagi mas tapi konsol gue bingung bukan konsol gak ngerti gue konsol tuh apa lu gak konsol? hmm dulu ya dulu PS kan cuman sekarang ga sekarang PC sih gua lu main sama orang-orang luar kan? berarti sama iya main sama orang luar juga kadang bisa ngomong gitu ya? iya kayak gitu ya? iya kayak gitu ya? iya eh mana lu? gitu hey where are you? berubah ga tapi kayak hidupan teringin gua bilang kan lu bertanggung jawab ya tapi ada perubahan dalam mental lu lu lebih nyaman lebih apa ya? lebih enak gak setelah menikah? lebih stabil ya? lebih stabil sih lebih kayak udah tau ini gitu terus jalannya kesini gitu pasti udah pakem gitu ntar punya anak gitu kan sekarang belum pengen sih berarti lu nunda? masih nunda jalan-jalan dulu masih keluarin di muka berarti? eh apa di di luar masih keluarin di luar masih keluarin di luar ya? iya masih di perut masih di perut? kenapa ga di muka? kan dia ada skin care bangsaaa ini orang berdua nih bangsaaa itu waktu di tunai show kalo ga di edit edit hancur nih dua nih pakai emang nih pakai peju anci pagi-pagi kering keletak-keletak gitu ngebayangin sih ngebayangin lah ya emang gitu kan kenapa nunda-nunda? kenapa? apa? masih mau jalan-jalan masih mau kan karena covid belum bisa jalan-jalan masih mau masih mau iya 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 ngomongin musik lu dengerin apa? kalo band atau dj laku lagu anim gue mah anim? iya kalo dj porter robinson pasti oke porter robinson terus john bellion juga gue dengerin nah kalo musik-musik yang common yang biasa gitu lu dengerin maruku pasti kan lu tadi ngomongin lu ngomongin trend maksudnya lu pasti catch up dengan trend gitu karena lu ngomongin itu kan pasti konsep harus tau dengan trend yang sekarang berada gua ga dengerin lagunya pak oh iya gua cuman twitter tuh platform gua bener-bener buat update segala sesuatu yang ada di dunia ini gua follow semuanya sampe artis bokepnya gua follow gitu hmm jadi gua update nya dari situ gitu oh ah oh edi edisi begini oh ya apalagi nih oh yang kasus Travis Scott kemaren kan kayak gitu gua semua update dari twitter aja gitu gua ngeliatnya dari situ baru ntar gua report misalnya ke grup lu ga dengerin lagunya? engga berarti lu ga dengerin lagu-lagu sekarang yang lagi hits apa gitu lu ga tau ya apa sih Blackpink, Lisa gitu-gitu kan ya maksudnya gua ga oh berarti kpop lu dengerin ya kpop udah dengerin ya yaudah harus lah pak harus lah kpop kan maksudnya salah satu itu juga margin juga margin dari itu lu dengerin BTS segala berarti ya dengerin juga dengerin tapi maksudnya kalo ampe dengerin yang apa ya yang underground-undergroundnya engga berarti yang di ini aja yang di atas aja yang di atas baru nanti gua gua tanya sama Geralt nah Geralt tuh sama Eka yang nyelem nyelem Eka sama Geralt yang nyelem oh gua tuh ini gimana oh ini gini 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 gitu gitu lah ditelaah lah sama mereka ditelaah sama mereka nah 3 lagu favorit lu sepanjang masa sampe detik ini lagu apanya lagu apanya apapun yang lu suka oh hmm menarik John Bellion Simple & Sweet taku satu albumnya sih gua suka taku taku satu albumnya gua suka yang song to make up to sama hmm big bang korea big bang korea ya gua udah sebenernya disebutin cuma tau big bang doang korea karena gini gua juga eh taku 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 tuh band mana enggak dia sendiri pokoknya bikin album lah gitu dia nyanyi sendiri iya dia gak bisa bermusik oh iya iya yang gua tau iya gak tau deh takut salah hehehe taku 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 ntar tuh buat kalian ya menambah referensi-referensi musik gua seneng menanyakan ini ke tamu-tamu gitu ya ke temen-temen yang jadi nambah oh ini ah tapi gua menanyi dong kekentian rasanya punya anak apa sih wah wah itu hal terbaik yang pernah terjadi dalam girekel girekel serius hal terbaik ya waktu sebelum lu punya anak lu siap atau gak punya anak siap siap cara tau lu siapnya dari mana karena gua udah pengen banget punya anak itu yang buat gua jadi apa gua gak bahas financial iya iya kalo gua masih takut gua suka anak kecil dari dulu oh makanya kan kalo ini mini gue hahaha itu pedopil itu pedopil itu pedopil dong 19 tahun gak pedopil 19 tahun 19 tahun iya 19 tahun lu nya? 36 ya sama kayak gue 15 tahun juga gue gue 16 iya makanya gue juga suka bini lu hahaha apa ya gua kalo pada saat itu sih gua sama bini gua udah melihara anjing sama-sama sama sekarang juga gua melihara anjing melihara anjing itu menurut gua itu proses tuh belajar belajar ya proses belajar nah gua cuek banget tuh ya sama anjing gua terus terus iya udah pas gua menikah udah udah tau emang udah siap lah gue pengen langsung nanti berarti kalo lu liat kayaknya lu belum siap bayangin punya anak ya Wendy gimana? iya dia itu gua siap dia mah ya dia mah emang fighter kan maksudnya kayak udah dia siap sekarang punya anak pun dia siap ya siap dia mah tinggal lu nya berarti orang gua masih sama pertanyaan gua masih sama yang pas nikah gua takut gua ga bisa main anjir mabar mabar lah iya iya maksudnya kan ngerawatnya pas bayinya gitu kan ci gua sanggup kaget ntar kalo misalnya gua lagi main terus lagi mau nembak orang terus dia berisik nangis suai yang dibilang pegang dulu gimana nih gitu kan nah itu ya gua takut gua gua takut gua nya masih sebenernya gua gak ada yang siap rat nih kalo boleh cerita share sedikit maksudnya dari jaman dulu kita liat lah manusia diciptakan jaman perubah kala belum ada tutorial bagaimana punya anak tiba-tiba punya anak dan mereka bisa aja gitu pasti bisa aja gua sejauh-jauh manusia taruh lah kelinci di rumah gua kelinci gua itu dia iya ga nih contoh doang ga pape ga lanjut contoh nih gua pelihara kecil dua biji kecil-kecil banget dia dewasa-dewasa akhirnya mereka ngemek mulu tiap malem bener kelinci kalo ngemek parah banget bro trrrr gitu gua sampe pelajarin ga bisa gua coba kan eh cepet keluarnya ga maksudnya bener selinci itu dia ga ada yang ngajarin siapa tiba-tiba dia bisa buat naluri aja udah naluri dia buat terowongan dibawah dia copotin bulunya tumpuk disitu buat anak-anaknya supaya anget dan itu dipenem lagi tanahnya jadi kayak ga ada yang liat tau-tau tiba-tiba udah keluar gitu-tiba gitu juga dengan manusia nanti lu pasti akan ada naluri sebagai bapak ini anak gua gua harus bagaimana begitu ayolah bro ini saatnya kalo lu ga siap apa perlu bantuan gue ada kayak lermen lermen peler temen ngurusnya aja jangan buatnya juga ikutan dong bantuan engga ya takutnya kalo anak-anaknya ga siap juga dia menarik-menarik iya menarik nanti kita ngobrol lah kayak gitu ya iya iya seru lah seru punya anak mah seru banget kalo gua ya karena itu adalah anugerah terindah dalam hidup gua ya selama gua hidup anugerah terindah adalah gua punya anak tiga gua tiga lu tiga pas-pas keluarnya itu rapas-pas ga langsung tiga juga bro iya iya pas keluar anak pertama ya tanpa ini anak kedua ketiga tapi pertama kan anjut gua gua menciptakan ini loh gitu ke dunia ini ada makhluk hidup gitu anjing ini hasil karya gua deh gua nanjing dong bro ga kan jangan anjing dong anjingnya hasil karya gua buatnya anjing dong iya 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 wah ini anak hasil karya gua anjing gua sama aja iya gua kasih ngasal ungkapan iya 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 coba aja dulu sekali biajanок tapi kok kok kayaknya aneh biajanet tapi kok kayaknya aneh ya coba aja dulu deliberately kalo ga suka, masukin lagi Nggak ada kayaknya iya 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 pengin banget sih tapi takut aja iya semoga bisa ntar amin bisa pasti itu natural natural amazing hahaha terus nih biasa kalo vindes gini kalo ngundang tamu gini ngobrolnya berapa lama? biasanya Kita bisa 3 jam, 4 jam Kalo aku sehari ini kita 5, 6 jam Udah mulai capek Engga, engga, gue penasaran gue pengen tau Engga, engga, engga pernah dibatasi Kemarin kita sama Om Indro sempet 2 jam 2 jam Om Indro tuh Terus itu hasil videonya juga 2 jam? Iya, tergantung Banyaknya sih engga, kita ngeroll aja Kayak tadi lu ngomong-ngomong segala macem Kita justru sengaja kita tayangin Supaya viral, viral Karena kita pencari viral bro Ai Anjing Tapi kalo ngomongin Youtube lu kan awal-awal ya Buat-buat kita aja kan telat sebenernya ya Kita pun awalnya ga pernah mau Untuk buat Youtube Dari dulu bikin Youtube Aduh udah tua Bayangnya gitu, udah tua Eh kesininya, akhirnya bikin juga Platform Youtube bagi lu apa? Dunia gue lah Karena gue main game, gue share ke orang Orang yang nonton Itu ngasih triknya ya? Apa sih lu ngasih trik? Kalo nge-game itu lu apa sih? Engga, gue main game aja Gue ga peduli siapa yang nonton Berapa banyak, gue share aja gitu Dulu Tapi tuh anak-anak banyak banget nonton Iya, cuma bahasa dia suka kasar kan Jadi gue kalo anak-anak gue suka gue Jangan Ga buat anak kecil juga tuh ya Rap ya Ya itu ininya dia Ciri khasnya dia ya begitu Apa adanya ngomong yang se-ininya dia Selongsonnya dia Cuma gue tuh Itu lah yang membuat lu nama lu Lebih cepat dikenal kan Pasti kan ada-ada Lu tuh ga pengen buat konten musik Gitu ga pengen ya Rap ya? Ga kepikiran Dia katanya ngejokin lu Dia udah buat kantor kayak gini Lu harus Buat konten terus Dia katanya kayaknya rutinitas lu ga? Ga bisa ya Rap ya? Ga bisa Rutinitas lu doang main game doang Bangun main game Sampai sekarang masih begitu? Tadi, sebelum kesini gue main Gue live tuh live streaming main game Ntar pulang juga gitu lagi Gitu Gue kebayang jadi bini lu sih Rap Sorry ya Maksudnya kayak Pasti kan ada Apa ya? Shock juga lo gitu Dibandingin main cewek Awal shock Awal shock dia kayak Lu bener-bener ga berhenti ya Gini-gini apa segala Cuma ya abis itu kan dibahas Nyatanya dia Akhirnya tau Yang tadi Yaitu kecilnya Gue cuma diempanin game Iya 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 Gitu Tapi udah kurangin ga? Atau sama aja? Sama aja Cuma gue lebih aware aja sih Jadi lebih aware aja gitu Kalo Misalnya Gue ngerasa kayak Oh udah kelamaan nih Atau gue udah capek Yaudahan Atau gue ngerasa kayak Oke Lu udah bisa kontrol sekarang? My wife needs me Oke Jadi gue udahan gitu Kayak gitu sih Main game mulu loh Daripada gue mainin tai Bau Bisa alesannya gitu Ngapain Rap? Mainin tai Itu kan ga enak Padahal kan dia main game Ya bener daripada main cewek sih Iya Tapi lu ga main cewek kan? Engga Dulu engga Hah? Hah? Lu kedepannya menurut lu Ini kan youtube Apalagi instagram, tiktok La 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 Akan kayak gimana sih? Lu kan visioner nih orangnya Di mata lu Angle lu lah Apanya nih Ya aplikasi tuh ga bakal berhenti Bakal banyak yang baru terus Facebook jadi meta lah Iya terus nanti juga bakal Yang udah ada akan terpaksa ngikutin Jadinya punya reels Youtube juga punya youtube short Gitu gitu Semuanya akan ngikutin Pada akhirnya ngikutin yang gedenya gitu kan Ya bakal ada yang baru Dan semuanya akan ngikutin Polanya akan seperti itu Tapi tiktok is too big right now Udah itu aja Tiktok itu buat Dulu padahal kita pandang sebelah mata ya Gue engga sih Oh iya? Lu sudah merasa bahwa ini akan besar? Kan gua gede dari situ juga Bukan dari tiktok Dari musically dulu Oh iya iya Oh iya musically Gua gede dari musically dulu Gua gede dari musically Musically dibeli tiktok Terus Akon pertama tiktok tuh Akon gua Hah? Indonesia? Iya dulu Engga tiktok belum masuk Indo Itu gua masih inget banget Gua ada ajak meeting waktu itu Kalau ya we are going to Aku Akuisisi musically Terus kayak Oh yaudah Terus iya namanya tiktok Gini 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 Terus gua mau lu jadi yang pertama gini Ya sure Berarti lu sebelum bowo ya? Sebelum Tapi lu teman Apa? Dapsmash 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 juga ya gua Gua main juga Tapi lu kenal bowo? Bowo engga Bowo tiktok? Engga Engga Dia tiktok Tiktokers dia Iya Gak kenal Dia sempat termasuk wopo Makasih info nya cha Jadi best sosmed app menurut lu apa sekarang? Right now? Twitter tetap buat apa nih beda-beda beda-beda fungsi kan tapi rata-rata semua sekarang udah hampir sama kan ini-ini tools-toolsnya udah mulai iya sih cuman kalo instagram kan sekarang kalo lu perhatiin kan sekarang dulu kan awal instagram tuh cuma buat foto sharing kan iya iya tapi sekarang lebih ke video sharing mereka mengubah algoritmanya kalo lu nge-share foto itu gak akan sebesar kalo lu nge-share video jadi video lu akan lebih di-push sama instagram buat lebih gede daripada lu kalo nge-push foto kayak gitu sekarang ada reelsnya yang lagi di-push juga iya kayak gitu beberapa kaya friendster lu kelar kelar udah nah itu biar mereka itu apa sih kenapa sih kalo ada yang sampe akhirnya kelar itu kenapa gak bisa kipap aja keluarnya facebook kok gitu kan gimana mau kipap sama facebook oh pet juga ya ya pet ala-ala itu kan ala-ala close friend Jess rendah awalnya gocap tapi kalau gua malah suka lu iya kali gocap itu aku gak cepu gitu bang gimana lu close friend take and to kucing yaiya bener 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 iya 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 Yo beti ya kalau menurutnya digital jadi makin terus berkembang ya pasti ya pasti pasti Maker ada terus platform baru apa segala yang penting ya lo masih nonton tv gak? nyala tv gue Okay kira professionals AP ga nonton juga, gue ga suka nonton main game udah, hidupnya game sama, oh nonton anime ya anime, kartun anime anjing coba, gue tanya bedanya kartun sama anime apa? kemarin debat juga sama Wendy ya ga aja sih wendy cagur lagi wendy burger wendy wendy debat kenapa? ya itu, dia ngatain kartun terus, gue bilang anime anjing kan dulu kita nyebutnya film kartun anime 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 anime, kartun anime ga rela banget sebut kartun bocah banget bocah banget berarti kalo film misalkan itu bukan berasal dari Jepang gitu atau berasal dari Asia iya iya nonton ya kalo misalnya anime juga atau kartun? disebutnya anime apa kartun? kalo misalkan film apa? simpson it's like kenyento tuh lagunya dimainin bayung besarnya sebenernya kartun cuma dia kan turunannya ini anime 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 dulu di sempet ada di j-fest itu apa-apa tuh kartun yang Jepang itu apa anim iya nama produksinya apa yang ada museumnya nonton itu kan Ghibli spirit way iya sedih banget nangis gue pas nonton apa satu lagi yang didit bilang spirit way bukan ada yang sedih juga tuh SMA ya iya eh bukan SMA iya ya itu bener ya anak SMA di kereta tuh dibuka bajunya bukan anjing iya iya kan bokep itu yang itu kan anak SMA ceritanya begitu kan ah iya tukeran tukeran nah ini masih nonton tuh film-film kartun anime ada Pacific blue app itu kita nonton dikaji dulu dikaji di Facebook bagus ya ya okelah kalau gitu Raja Arab terima kasih banyak sedikit saran buat ini dong bukan saran yang masih pandangan terhadap YouTube sekarang ya buat kita juga buat termasuk indes gitu kalau termasuk share lah share bukan-bukan gue nggak udah ngikutin YouTube sekarang kayak gimana sama sekali udah nggak ngikutin oh kalau saran sekarang kan apa juga bisa meledak ya bisa gede ya jadi nggak ada kata telat sih sekarang digital bakal digital tuh udah jadi dunia baru sekarang nggak kayak dulu kan kalau dulu kan ya kasarnya pas gua masih naik gunung pelan-pelan itu kan susah tuh nyuruh orang nonton YouTube kan mesti mesti kalau gue lagi nongkrong eh nonton ya pakai kertas gitu kan nonton channel gue gitu kayak gitu dulu kan kalau sekarang kan nggak usah apalagi kalian udah punya cloud masing-masing kan menurut gue it's bukan hal yang sulit lagi sih gitu aja kalian emang harus pusing apa yang dipusingin nggak 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 pusing nggak pusing digital tuh memang membantu ini banget ya sekarang nggak pusing perhatiin kartun 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 anjing 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 bukan maksudnya digital membantu segala ini sekarang musisi terbantu sama banget sekarang ya tiktok tiktok parah itu kayak anjing kalau nggak ada tiktok kita akan balik ke cara promosi yang pada umumnya atau duluan sudah balik lagi ke utamanya adalah provider iya kan maksudnya dulu ketika dia YouTube itu kenapa orang malas nonton YouTube harus pakai kuota yang pulsanya blablabla semakin provider memudahkan itu semua dapat kuota gampang orang akhirnya aksesnya jauh lebih gampang gitu untuk akses internet gitu iya bener-bener iya kan jaringan-jaringan banyak ilmu yang bisa kita ambil dari Reza Arab apa apa tentang film kartun anjing 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 ini bener-bener ada ilmunya dari gue yang gue share tadi wangzat banyaklah kisah hidup itu menarik gue tuh kenapa pengen ngobrol sama lo karena lo tuh pas ngobrol tunai coba orangnya banyak yang bisa digali nih tentang Reza Arab banyak yang pengen tahu tentang kehidupan lo apa ini mah kita nggak pernah enggak tahu rap lo tuh kecilnya gimana oh lo tuh ternyata tuh orangnya nggak bisa ya kalau kita nggak ajak ngobrol lo diem aja lo gitu kan berapa kali gue lihat di YouTube waktu yang berbayar tuh ada sponsor yang lo diem aja celingak-celinguk doang ada ya lu tahu kan iya tapi itu berhasil Pak itu cara itu maksudnya gede kan itu sponsorship gede-gede sih alam anjing iya kenapa nggak dia diem aja dari tadi kalau gitu gede tuh ya kita ulang aja deh dari gede banget baik kalau gitu Reza Arab Reza Arab everybody thank you so much sehat selalu salam buat Wendy semua yang terbaik selamat bermain game jadilah ayah jangan takut natural oke keluarin dalem diselingin jadi kalau misalnya lo ini masa subur nih lo selingin sehari terus sehari ketiga baru lo sikat lagi jangan tiap hari nanti encer hidrosperma lo abis itu diangkat apa diangkat kakinya diangkat kakinya ini jadi dingin lo lo ngangkat kakinya ini jadi biar dia sperma yang gak tumpah diangkat kakinya tapi kakinya lo yang ngelangkat buat apa lah malah tumpah-tumpah ke mukanya skin care lah skin care lah Reza Arab 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 Reza Arab